Intro Nah, tujuh baru pulang, bukan langsung paris Ini adalah framework bisa dikatakan yang original dari kita Tepuk aja yang disitu namanya framework turunan Framework turunan itu arti framework terapan Terapan itu, seperti saya katakan, ada namanya ilmu dasar dengan ilmu terapan Ilmu dasarnya adalah input-output proses Ilmu dasarnya adalah market research Ilmu dasarnya adalah product research Ilmu dasarnya adalah distribusi, promosi, ya PKJ, ya Terus viral marketing, itu ilmu dasar Oke, ini dari tujuh formula, itu ilmu dasar Oke, nah Tujuh formula, ya itu saya buka dengan matri-matri boster Adalah pertanyaan seputar matri boster Matri boster artinya bukan dibuatan saya jelas ya Ini adalah dari boster consulting group Tidak semuanya matri, tentu aja yang saya create sendiri gitu ya Pasti ada matri dasarnya, nanti ya Bukan berarti saya meng-create dari nol itu, nggak ada matri dasarnya, cuma disimplify aja Contoh gini, hukum semuat, hukum semuat itu saya simplify dari traffic generator Kalau saya ngomong traffic generator kan, pokoknya puyeng dulu Saya mengidari smooth pokoknya Ya, mengidari smooth-smoof Paham ya? Jadi kan gini, learning is identifying new things Connecting between unknown to knowns Kan begitu? Jadi orang belajar itu sebetulnya pada dasarnya Oke, nah Jadi kalau kita bicara masalah unknown disini Nah, unknown itu tidak diketahui Saya kalau menulis itu sampai sekarang sering salah Kenapa? Tahu gak? Saya jarang nyatet Bisa banyak fotokopi terus teman-teman Terus pas kapal SMP itu sering nggak nyatet kan Terus saya sering pidem tata-tata teman-teman saya Jadi kalau mas Bung itu di dalam hari Jadwalnya gini Ini jadwal saya diperiksa Nah, jadi ini jadwal Kelas Samping itu Baca Daerah kan Habis itu guru Baca Daerah kan masuk ke tempat saya setelah Samping ya Nah, saya sebelum selesai jam pelajaran Saya, nasibu, bengang, luarkan Terus Saya bilang bengang, saya Nah, 10 menit dijelang itu kan lempar catatannya Sat, lempar Nanti gurunya masuk ke sini Ngecek PR Oh, sudah buat Bagus Cek catatannya, tapi bagus Tapi itu kan nggak masalah ya Nah, saking saya jarang Saya memang hampir tidak pernah nyata Termasuk matematika loh, teman-teman Teman-teman sudah tahu Tadi kan saya mengatakan, saya matematika itu Yang saya kuasai hanya matematika saja Ya Nah, sangat penguasai saya Tapi itu pun juga saya nggak nyata Jadi saya taruh di sini Nah, cuma Enteng ya Karena saya bebannya enteng, nggak bisa jadi yang lain Selama 3 tahun saya cuma belajar matematika Ya, lalu saya jadi matematika Ya, terbaiklah Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Nah, baik ya Ini unknown, sesuatu yang tidak ditahui Anda harus menghubungkan unknown ini Dengan Non Non yang lain Artinya dengan sesuatu yang diketahui Ya Diketahui yang lain Ya Jangan nanti ada gini Smooth adalah gabungan dari smooth Ditambah smooth minus smooth Ya Yang mengakibatkan ada smooth What is smooth? Kan gitu Berarti ya Maka dari itu saya berusaha Membuat sederhana mungkin Contoh tadi itu yang saya katakan Traffic generator Uyang kan? Kalau UKM denger traffic generator Udah saya simpelkan aja Traffic generator adalah sekarang smooth Kan gitu Ya Terus Terang anchor Wah uyang kan? Terang anchor Jadi traffic generator tadi apa ya? Bisa ubah Nah kan dibilang Kadang satu aja Kita belum inget Ini apa ya? Ini tambah Tambah satu lagi nih Ngerti ya? Nah Kalau kita memaham bahasa Inggrisnya jago Itu masih mending Kalau enggak Berat Ya Dan kebanyakan dari kita Yaitu Tidak banyak menguasai bahasa Inggris Makanya begitu traffic generator Terang anchor Uyang Nah Saya buat yang simpel Namanya sarang semur Pengundang semur Dan seterusnya Oke Saya lanjutkan Nah ini juga saya sebisa mungkin Saya pakai Sapi perah Saya bahas ini misalkan Ya Kalau dalam bahasa aslinya adalah Cash call Cash call Ya Jadi Sapi yang menghasilkan cash flow Nah gitu aja Gampang pakai sapi perah itu apa? Sapi perah itu Anda memerah susunya Untuk kehidupan Anda Gampang kan? Ini abis menjelasin sama Miti Pakai bahasa aslinya Pakai bahasa buddha aja Jangan nanti Cash call Ya Buddha itu ngajarnya Ketempat si anjur Karena Ya Ke Para anak yang PJJ Berikan jarak jauh Wah Sapi perah Anda Perah sapinya Nenai perah susunya Itu terlihat Oke Sapi perah Lalu kemudian Anjing piadaan Disebut anjing piadaan Nantinya Anda Memelihara anjing Anda gak bisa Perah susunya Kalau anjing piadaan Anda meluari duit Perihal Meluari duit Duit untuk Memelihara anjing tersebut Nah Bancet ya Nah Intinya ini Sapi perah Anda merah Merah Susu Untuk mendapatkan Susunya Untuk kehidupan Anda Kalau Sapi itu Sudah tidak produktif Dia jadi anjing piadaan Anda Meluari duit Untuk Melihara anjing Sebelum Sapi Menjadi anjing Ya Research lah Untuk mencari bintang Gitu kan Research itu arti apa Gitu kan Research itu arti apa Gitu kan Research itu kan Masih tanya kan Belum pasti kan Research Ya Research produk potensial Research Research itu Yang simpelnya sekarang itu gilor Marketplace Bisa ya Mungkin mengamati behaviornya Orang bisa Dengeri stalking Orang punya problem apa Kan Atau masuk ke bidang Anda Tertentu Lebih mudah Bidang tertentu Problemnya apa Lebih spesifik lagi Oke Nah Research kemudian bisa juga Launching produk Ya Anda coba ujian menit Beluar Ya Begitu dia sudah Mulai Kelihatan Oh Ini titik terang Ujian menit Sudah berhasil Uji kemasan Sudah oke Nah Anda mulai masuk ke tempat Bintang Bintang itu masih memerlukan Pembiayaan dari Sapi Sebelum Dia nanti menjadi sapi perah Selama 20 tahun kemudian Kan begitu Paham ya Masa Ada pertanyaan yang ada disini Pertanyaannya sering Muncul begini Mas Boleh gak kita Buat sapi perah Sama haji biayaan Kan begitu Misalnya gini Mas Usahaku Sekarang ini Misalkan lah ya Air minum Sula Ya Jadi kan sudah Hampir turun nih Pertanyaan harganya nih Komunitas nih Nah Aku sambil Usahaya lain Boleh gak Mas Ya Soalnya usahamu itu juga Sudah susah untuk Dinaikan lagi Ya Kecuali mungkin ya Diferensiasinya sangat kuat banget Tetap pasti ada telah Ya Saya dicotoh Saya katakan sama teman-teman Kita Bisa membuat Misalkan ya Saya dikasih PR nih Nah ini udah bagus nih Air minum satri ya Coba Saya buat Teklannya Air minum Dalam pemasan Air mineral Santri Ini jadi merk top Tapi tidak ada Posision yang kuat Kenerti ya Harusnya air minum satri ini Ya Air barukah penuh doa Misalnya contoh begitu Nah ini bisa dijual Lebih mahal Paham gak Ya jadi pada saat proses Pengemasannya Dia sambil kan Sambil dibacain Solawat atau apa Nah Nanti dikasih keterangan Di belakang gitu Bisa Atau saya pernah mengatakan Coba anda buat Namanya air minum Yang biasa Seperti gini Kan terus kasih doa Kan ada itu Penelitiannya Masaru Imoto kan Mengenai air yang dikasih doa Tulisan doa aja Tertentu Ya Biasakan Dikasih Warnanya pink Ya Namanya Air entek jodoh Ya Merknya doa Tapi edisi Entek jodoh Semoga Yang meminum ini Ya Dipermudah jodohnya Mendapatkan Pasangan yang soleh atau soleha Amin Misalnya begitu Tonton ya Nah nanti ada Air murah kecegi Kan gitu Warnanya misalkan Jodoh Glu gitu ya Terus nanti Air harmonis Dan seterusnya Dikasih doa Ya kan Misalkan Ya meskipun ini adalah Efek maksimus Gesti Tapi pada kira Dia baca ini Amin Amin Sebelum minum Amin Terus jadi doa Dia mendoakan dirinya Seperti ini Iya gak Dijual lebih mahal Bisa Bisa Lanjut ya Nah itu contoh ya Teman-teman ya Jadi tetap masih ada Celah ya Yang Yang apa Yang Bridge market pun juga Masih ada celahnya Kita buat gitu Kalau kita kreatif Nah tapi Anggap aja Ini sudah Pasannya udah Bantikan Anggap aja Anggap aja begitu Mau buat celah Seperti apapun itu Juga masih Tetap Harganya terpatok Itu sekian Baik Gak masalah Anda tinggal nanti Masuk ke tempat Projek bintang Boleh Anggap aja Itu projek yang itu Sabi perang Tidak akan dikiteri lagi Tapi Anda membuat projek bintangnya Yang akan dikiteri Itu boleh Seakan Ya Baik Saya lanjutkan ya Nah Bukan langsung malis Ini yang saya sebut Namanya Formula turunan Ya Dasar dan Formula terapan Formula terapan Untuk terutama UKM Pada asal Saya buat 7 formula itu Ini saya Menurut saya 2 setengah tahun Ya 7 formula Saya riset Ya Nah Dan ini Insya Allah 1-5 adalah hidargi Yang boleh dilompati Ya Karena 7 Boleh Karena berubah Selerasi 1-5 Hidargi Jika dilompati Apa akan terjadi Kita akan bahas Ya Nah Membidik pasar potensial Itu pada dasarnya Yang adalah Ilmu terapan Dari market research Oke ya Terapan dari market research Ya Research pasarnya duluan Apakah suatu produk Yang akan kita launching itu Pasarnya potensial Berdarah Atau Sleeping Bertidur Oke Ilmu dasarnya Adalah market research Terapannya Membidik pasar potensial Kenapa saya mengatakan Membidik pasar potensial Karena Yang saya sasar Ini ilmu terapan Untuk UKM Yang dimana UKM itu Ya Kalau Ngaral pasar Sleeping Ya Sleeping itu masih tertidur Artinya Harus Menkedukasi pasarnya Dia kurang amunisi Paham gak Makanya pasarnya harus Pasar potensial Potensial market itu apa Demand besar intinya Supply kecil Atau kompetisi kecil Low kompetisi Ya kalau kita Cek di tempatnya Google Adverse Ya Nah itu kan Google Adverse tool Ada namanya Searchingnya berapa Yang searching banyak Kompetisi Low Ah itu ada kapalnya Seperti itu Jadi itu Bidik pasar potensial Supaya apa Pas kita Jual Langsung laris Oke Tapi salahkan Kalau kita Bidik pasar seripik Tidak salah Bom Aqua Juga Bidik pasar seripik Tapi butuh waktu 20 tahun Dan 10 tahun Malingan untuk Dikenal Top Jadi tahun 72 Dikendirikan 83 11 tahun kemudian Baru Mulai Dipetekan Dipetekan Itu 2000 Eh sorry 83 Ya 72 Mulai Dibuat Ngerti ya 10 tahun waktunya Dan itu belum Bum banget 83 Sekarang Di dalam ruangan ini Kita bisa tanya Di dalam ruangan ini Yang masih masak air Untuk minum Siapa Nah Satu Dua Nah Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Sembilan Orang Sembilan Orang Dalam ruangan ini Artinya Sebaliknya Yang sudah Beri air Galon Siapa Tuh Lihat Semuanya Dalam kunung Waktu berapa tahun 72 Sampai sekarang Eh Nah 40 tahun 46 tahun Eh 72 Sampai Sekarang Ya 46 tahun Berubah Berubah Bidian Benar ya Orang Tadinya Minum Ah Minum air Beli lagi Itu kan Ya Dulu kan Katanya Lebih mahal Daripada Benzing Zaman dulu kan Sekarang Semuanya Dimana Bisa-bisa Hampir Semua Minum air Dalam Pemasan Atau Air Galon Air Isi Ulang Kenapa Soalnya Yang Masak Tadi Lebih mahal Masak Daripada Filter Ya Dan Bidiannya Berubah Lanjut ya Jadi Sleeping Bagus Bagus ya Nanti saya akan Bahas lagi Lebih detail Oke Ini Ada Terapan Terapan Ya Ilmu Terapan Untuk Business Market Kepada UKM Yang Mau mulai Usaha Supaya Dia tidak Berdarah-darah Yang Kedua Produk Yang Nantin Menciptakan Produk Yang Nantin Nah Produk Yang Nantin Itu Itu Adalah Ilmu Terapan Daripada Research Product Kenapa Karena Kalau Anda Nanti Misalkan Anda Melonok Satu Product Terus Kasih Ke Karyawan Anda Satu Karyawan Anda Belum Target Pasar Anda Kedua Pada Saat Orang Ini Target Pasar Kasih Menurut Anda Rasanya Enak Misalnya Buat pertanyaan Enak atau enggak Sekala Satu Sampai Sepuluh Berapa Enak deh Nggak enak Dia aja Mau Enggak enak Terus Kemanisan Sekala Satu Sampai Nol Sampai Sepuluh Kira-kira Manisnya Berapa Asihnya Berapa Pedasnya Berapa Oke Apa yang kurang Masukan Yang Yang gini Yang Buat UKM Membuat Kuisyoner Salah Jawabannya Salah Dan Itu sering Melenceng Terus Ini Kuisyoner Ini Dia mau Surveenya Bagaimana Satu orang Satu persatu Tanya begini Buat UKM Susah Untuk Dipraktekan Di langkah Maka Pada saat Saya Mikir Saya Ikut Di Dari Powerful Marketing Set Set Tiga Hari Nginap Dipuncak Tiga Lain Yang ikut Mungkin Langsung Kamu Nih Semuanya Terus Begitu Tanya Jai Kamu Dari Pusaha Mana CV KS Internasional Kalmarhum Sudah Kalmarhum Jadi Kalmarhum Jadi Tahun 2000 Saya Ikut KS Nginap Apa Jai Baga Nginap Bagaimana Kan Bagaimana Sendirinya CV Ya Mau Ya Kamu Ya Ini Perusahaan Gede Unilever Wings Saya Gitu Gitu Terus Wah Kertik Buat UKM Ya Gak 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 Saya Mengatakan Penusahaan Perusahaan Multinasional Ilmunya Susah Derap Di UKM Termasuk Buku-buku Yang Kita Pelajari Terus 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 Sebelum Elast Startup Itu Terus Terus Itu Ilmu-ilmu Untuk Multinasional Company Susah Untuk Diterapkan Di UKM Nah Kemudian Saya Mikir Gimana Caranya Sudahlah Saya Ketemuin Uji Yang Ini Jadi Uji Aja Produknya Sampai Yang Ini Ada Produk Produk Nanti Itu Dikonsumsi Terus Menerus Ada Yang Dia Sesekali Beli Nah Ininya Simple Kalau Tidak Retention Referral Cuma Dua Kalau Orang Puas Retention Orang Pro Kalau Produknya Tidak Bisa Order Misalkan Apa Cacucar Bisa Terus HP Mungkin Tidak Beli Setiap Bulan Setiap Bulan Tapi Dia Liver Libunan Ya Pakai Misata Misalkan Kalau Enggak Limit Order Dia Share Itu Aja Itu Kuncinya Itu Aja Kalau Didak Share Enggak Refer Ketempat Orang Lain Artinya Dia Tidak Produk Kita Belum Ini Riset Seperti Itu Gampang Makanya Kalau Ibu Dasar Itu Bulan Balin Nanti Ada Ketemunya Itu Itu Aja Contoh Gini Pak Irman Jar Tar Jaya Membuat Advocate Advocate Itu Mereferensikan Memang kasih Orang Lain Untuk Menggunakan Produn Kita Nah Itu Saya Pakainya Recrawl Itu Aja Saya Kemarin Saya Cater Jadi Biar Teman Tidak Sampai Masalah Masalah Istilah Sampai Masalah Istilah Contoh Simpennya Begini Aida Itu Buat Saya Simpen pakai Aida Aida Pakainya R Attention Interest Desire Action Retention Kalau yang Teman-teman Yang Online Biasanya Dikanti Attention Interest Interest Search Action Retention Lanjut ya Ini Makanya Ada Dua Slide Yang Sebelah Sini Slide Kompilasi Biar Nanti Biar Bisa Menghubungkan Karena Ini Teman-teman Kemampuan Kita Untuk Menganalisa Itu Kemampuan Menghubungkan Tools Yang Satu Dengan Framework Dengan Tools Yang Lain Untuk Menghasilkan Suatu Kompet Yang Bagus Atau Begini Teman-teman Ini Saya Punya Kayu Berlindungan Buat Gini If the Omnitus We have Is a Haber You tend To see Every problem As a Nail Di palo Aja Bocah Bocah Nah Anda Bagaimana Nah Kalau Toolsnya Ada Kurang Apa Toolsnya Pahat Dipahat Kalau Toolsnya Ada Buah Ya Ini Taruh Di Tempat Mesin Turning Ya Atau Mesin Bubut Mesin Bubut Ya Diputar Terus Dili Selesai Jadi Tools Yang ini Ya Di Apa Ini CNC Sudah Susah Betulnya Apalagi Kayu Tapi Kita Bisa Patah Patah Kayu Tidak 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 Yang ini Ya Jadi Harus Ngerti Penggunanya Berapa Nah Jadi Pada Saat Kemarin Kemarin Teman-teman Diajarkan Itu Untuk Pengenalan Tools Tapi Teman-teman Harus Banyak Latihan Supaya Pas Nanti Perang Bisis Model Teman-teman Pake Ini Takas Sangat Gitu Ngerti Ya Ya Makanya Saya Senang Itu Kalau Menghubungan Ini Sama Ini Ini Nanti Bisa Sama Ini Sebagian Dari Anda Maksud Lompat Lompat Si Enggak Aku Ngerjakin Otakmu Sini Kesini Kesini Supaya Apa Anglisisnya Paripurna Paham Makanya Materi Revolusi Bisnis Menggabungkan Materi Materi Yang Lain Supaya Anglisisnya Paripurna Oke Nanti Perancang Suatu Strateginya Dapat Produk Yang Nginim Itu Turunan Dari Riset Projek Kemudian Riset Kemasan Tapi Saya Menggunakan Kata-kata Kemasan Yang Pertama Di Habit Kenapa Saya Pake Kata Kuji Pertama Di Habit Kata Kuji Supaya Kaya Itu Gapan Memahaminya Oke Teman-teman Gini Coba Sebut 7 Formula Buka Raksunlaris Potensial Ngomong Gitu Luan Inget Potensial Potensial Pasal Potensial Paling Dia Paham Dia Pasal Potensial Ya Karena Kata Kunci Yang Sama Gini The Power Of Pepper Buka Raksunlaris Aja Keputu Pertama Saya Membuat Judul Jujurnya Booming 7 Formula Mencipta Trend Buka Raksunlaris Saya Belum Lalu Saya Menungi Lagi Ini Buka Raksunlaris Kata Kunci Keyword Mending Saya Taruh Di Atas Buka Raksunlaris 7 Formula Mencipta Trend Hal Yang Sama Pada Saat Saya Ketemu Pak Pudi Pak Pudi Itu Peminsik Pas Kita Kenal Beliau Lihat Saya Bisis 6 Tahun Ketemu Pak Pudi Dia 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 Terus Keluar Lahan Saya Bapak Saya Senangkan Mau Enggak Senangkan ulang Ini kan yang dateng Cuman Temen-temen yang mentoring 40 orang Saya Senangkan Ulang 300 orang Lebih Insya Allah Tapi Jujurnya Jangan Jujurnya Seperti Kalau mau Kaya Jangan Lama-lama Jadi Karya Lahan Nah Ini target Pas Bukan Karena Saya Bisis 6 Tahun Tidak Kepikir Tidak Kepikir Seperti Itu Seperti Seperti Kota Kanalia Wah Gila Gila Saya Kasih Judul Cara Gila Jadi Pengusaha Paham Ya Ketemu Sama Obo Woblong Woblong Bener Woblong Saya Tidak Woblong Saya Senarik Om Ke Batal Mau Enggak Om Saya Belum Mulan Saya Dalam Rumah Nyobo Saya Lepas Om Boleh Boleh Udah Laman Di Batal Ini Boleh Kapan Om Jujurnya Saya Boleh Kasih Om Apa Itu Belajar Goblok Dari Bawas Adina Oh Bagus Bagus Ya Saya Kasih Tanda Kutip Goblok Ketik Artinya Kita Belajar Menggoblokan Diri Kita Dengan Om Karena Selama Ini Banyak Doktrin Yang Salah Tentang Ismus Itu Saya Belajar Menggoblokan Diri Keyword Saya Pakai Keyword Kemasan Yang Pertama Di Ambil Tahu Nggak Maksud Nggak Ini Coba Bicara Masalah Customer Termin Ini Salah Salah Produk Produk Kita Itu Dipampangkan Ditempat Kisah Rasanya Kita Masuk Oke Ditempat Rang Oleh Oleh Nah Di Antara Oleh Oleh Itu Saya Lihat Saya Saya Enggak Ngerti Rasanya Enak Atau Enggak Siapa Tahu Rasanya Enak Atau Enggak Kalau Enggak Dicoba Kalau Dicoba Bukan Diambil Ngambil Butuh Nyoba Tapi Harus Saya Tidak Tahu Produk Enak Atau Tidak Kan Sering Orang Bila Masih Punyaku Produk Enak Masih Tapi Kenapa Tahu Orang Tahu Produk Enak Atau Enggak Kalau Dia Enggak Nyeba Orang Enggak Tahu Enggak Nyeba Kalau Dia Enggak Beli Orang Enggak Akan Beli Kalau Dia Enggak Ambil Urutannya Jernih Ini Ini Sebenarnya 5BIS Mempelajari Hal ini Anda Membahas Pakai Teori Teori Apa Ini Bisa Nyambung Contoh Yang Lain Kalau Ini Offline Lepat Ikhlas Ketensir Kan Ya Nah Yang Sepertinya Faktor Lirik Membuat Kita Lirik Enggak Enggak Kita Terus Lirik Terus Baca Yang Dibaca Jujur Sama Merah Yang Yang Membuat Lirik Kemasan Visual Kemasannya Pertama Sebenarnya Dilirik Habis Itu Yang Membuat Kita Ambil Judul Sama Keterangan Di Dalam Situ Sedikit Ya Kalau Kita Lihat Iklan Facebook Atau Di Instagram Kan Begitu Set Bahs Tarikh Kerem nah jadi ini nih, saya membuat itu simpelnya begitu aja kemasan yang pertama diambil supaya temen-temen ngerti kira-kira kalau temen-temen mau mendesain kemasan, paling gampang apa kira-kira nanti produkmu akan bisa jajarkan dengan produk siapa yang lain di ekstalaser, contoh punya Geyser Geyser belajar dari ini, kok punya kulus gak ada yang punya yang lain nih, cuma kita aja nih ini jelas nih, kalau saya dijajarkan sama keripik pisang jelas punya gajah nih yang diambil, kenapa? gak ada keripik pisang yang lain cuma punya gajah, nah kompetitor mudira bukan keripik pisang, tapi keripik-keripik yang lain makanya pas kita mau mendesain kemasan yang pertama diambil kita harus ngerti, kira-kira punya mu kan tau dimana jelas-jelas di tekanan kirinya adalah main juga dan yang lain-lain yang disebutnya indirect kompetitor paham gak? ya, investasi emas kompetitornya karena investasi apa sekarang? bitcoin, kronium sekarang ada juga ya ya, itu investasi yang lain dan investasi-investasi riba yang lain masih banyak atau termasuk saksa dana sekarang yang banyak juga lagi bumi-bumi jadi kemasan yang pertama diambil diantara kompetitor yang lain akan dipajar dimana? makanya kita akan mengatakan produk kategori kalau ada kompetitor, untuk kemasan produk kategori sampai disini ada yang ditanya? mas, saya nanya mas ya, silahkan kalau tadi kan untuk produk ya kalau untuk jasa kemasan yang pertama diambil ini gimana itu suratnya? baik, nah jenisnya untuk mendapatkan informasi tentang jasa kita itu ada gimana? kan, diikat atau mas? makanya sebenarnya bentuknya itu nanti gini kemasan yang pertama diambil itu kalau dibaca di Bukalan Penaris itu ada tiga macam saya buat bentuk yang pertama diambil kalau dijual terlanjang ya, misalkan beli saya lihat wah, OT-OT ya terlanjang ya OT-OT ya terlanjang OT-OT itu bakwan beli bakwan karena orang jualan bakwan itu kayak kemas tuh ya, nah itu kan pas kita lihat di instalasi dia bentuknya itu menghiurkan gitu loh ya, nah kalau saya sering pakai istilah masar anggap aja nasranya sama-sama ya tapi bentuknya berbeda-beda ini bisa diambil berbeda contoh yang lain deh temen-temen tau yubi ya anak kita yang punya anak-anak ya kecil kan anak kita suka yubi ya itu bentuknya aneh-aneh ya bentuk penghari ya ya hari ini beli ini bisa beli ini padahal rasanya sama aja bener gak? ya terus surprise ya betul kan? ya nah, jadi ini sebenarnya bentuknya mengubah bentuk mengubah hasil ya mengubah penghasilan kan begitu ya nah ini bentuk kemasan atau outlet nah, kalau menurut saya kategori jasa itu bentuknya adalah outlet istilahnya loh tanda petiknya outlet baik offline ataupun online nah istilahnya kalau dalam apa namanya disini itu touch point touch point touch point touch point orang mendapatkan informasi kita pertama kali gimana? nah itu itu sebenarnya bentuknya visualnya ya kan? sebelum dia experience ya biasakan bentuknya iklannya videonya gitu kan ya nah itu itu bentuk yang pertama diambil bagaimana kita mengemas ya untuk memperkenalkan pertama kali bukan experience kalau udah experience beda nanti udah bicara masalah produk ngeni ya di dalamnya produk ngeni nah kemasan yang pertama diambil merek yang ngetok ya kenapa sih sebut merek yang ngetok ada yang dari ini mas itu mbak mo ya mereknya biasa-biasa aja gak pake kait kaitnya mas ya kok terkenal juga butuh waktu 10 tahun anda mau 10 tahun kan juga mas Noris artinya saya mengatakan merek yang ngetok ya bukan sedaranya produk yang ngeni itu nomor 1 tapi maksudnya potensial gitu aja produk ngeni gak potensial marketnya juga tidak banyak yang mau kan gitu nah merek yang ngetok tanpa produk ngeni gitu aja juga kan pas gak jadi repeat order oke merek yang ngetok membuat orang penasaran untuk mencoba gitu aja simple ya membuat orang penasaran untuk mencoba makanya saya sering mengatakan merek yang ngetok dengan cara disimusi promosi itu jadi satu ya jadi satu kombinasi oke ya nah seorang D sama dengan P ini saya pakai kata kunci lagi D yang sama dengan P yang pada saat mendistribusikan sekaligus mempromosikan ini khusus untuk UKM kalau menolong UKM lebih bagus sekarang ya kalau perusahaan besar seorang distribusi dan seorang promosi itu terpisah kalau disimusikan terus digerja pakai mass marketing nah distribusi konvensional nah sekarang sebetulnya perusahaan-perusahaan besar udah mulai berpikir eh ini kita kalah bersaingi ya sekarang disruption ya ya itu dari dari perusahaan besar itu perusahaan kecil startup sekarang itu banyak ya justru malah menggulingkan perusahaan-perusahaan besar loh paham gak ya yang mereka fokus dan ingat kata kuncinya kemudahan lebih murah lebih mudah lebih cepat lebih murah begitu dapet yang besar tumbang ya yang besar tumbang luben luben anggar aja tumbang untuk dia bekerja sama dengan go-kang sekarang luben subsidi sama go-kang karena beli cek ya itu biaya tidak masuk akal enggak tapi ada mereka yang mendapatkan indirect monetize baik dari capital gain atau mungkin dari iklan sedikit sekarang belum kelihatan iklannya kemungkinan besar mereka analisis bidetanya yang dijual ya bideta analisisnya yang dijual ya ngomong bideta saya ngomong besok ya sedikit saya bahas besok ketatang bideta oke yang simpelnya seperti apa ya nah seorang D sama dengan P ini pada saat mendistribusikan juga mempromosikan bukan distribusi sendiri promosi sendiri bukan pas distribusi juga mempromosikan ya nah ini lebih cepat buat UKM dan low budget high impact sampai disini ada pertanyaan ya bentar siapa belum belum baca buka langsung dari saya siapa gak kenal yang belum baca kalau penonton sudah semuanya sudah baik ini saya biar tidak ada gap diantara kita dan saya tidak mau debat masalah nanti beli atau gimana maksudnya sekarang di toko buka anda adanya cuma di ubisoft ya saya kirimkan ibooknya kepada anda ya semuanya ya ibook kita misalkan itu kan juga hak cintanya di tempat kita jadi tidak menangganan cinta saya kirimkan ibooknya ke tempat eh grup ya ke grup ya tapi tidak untuk dibagikan karena gini saya itu perhatikan kalau ibook sudah dibagiin gratis itu gak dibaca kita menghargai ngerti gak ya biasanya sering diramehkan makanya kalau temennya sudah sangat keharusan baru kasih ya gitu aja lanjut mas itu kalau misal usaha kita itu rumah makan gitu kemasan pertama yang diambil itu nanti anginya gimana mas iya risetnya gimana nah ini sebetulnya nanti masuknya ke matrikas semur jermin ini contoh begini di di pemilihan lokasi itu saya tulisnya di hukum semut hukum semut ada 5 kan ya yang pertama apa ayo sarang semut enggak pertama jemi semut itu kan setelah jemi semut sarang semut kemudian pemudang semut pemudang semut jalur semut jalur semut yang keempat kelima terlihat semut waktu nah keterlihatan ya terlihat semut jadi gini contoh ya nanti ada nanti ketemu sama namanya reprofile di reprofile diprofile diprofile ulang terbalik produk anda kira-kira dikonsumsi pagi hari siang hari sore hari malam hari berangkat kerja pulang kerja berangkat sekolah pulang sekolah dan nanti dari situ anda eh mas lihat sini mas ya mas lihat sini ya nah misalkan karena anda sudah survei kalau sekarang jawabnya tempat oke nah itu tapi harus cek duluan jangan-jangan tempat anda salah target pasar yang tidak sesuai jalur semut semut yang mana semut jenis apa yang lewat disitu contoh target pasar anda ya mahasiswa atau kalau yang dibalik lah ya target pasar anda adalah karewan ya karena harganya gak sedikit tinggi ya mahasiswa itu yang kurang-kurang ya tapi mahasiswa di Indonesia sudah banyak tadi dulu ya ya value lu berapa ya nah katanya mahasiswa yang eh mahasiswa ya karewan dan karewati ya rata-rata gaji kata apa misalkan 3 juta ke atas ya ya sekarang gini behaviornya makanan anda itu lebih tepat dikonsumsi pagi siang solemano kebanyakan apa ini ini nanti menentukan lokasinya paham gak kalau misalkan di pagi hari berarti saya berangkat toh nah harus berada di jalur semut berangkat sana kantor ya disini adalah perumahan dan sekarang gini naik motor atau naik mobil ini penting ini sebenernya masuk ke customer jenis ya tapi saya bahas sekaligus ya soalnya bisa gak usah banyak-banyak contohnya gini nah pas anda harus berhenti kalau dia pakai motor anda harus mensimulasikan naik motor paham gak ini sebenernya se-alami yang mungkin jadi anda naik motor gini dengan kecepatan yang rata-rata kira-kira anda dengan kecepatan yang rata-rata itu kelihatan gak outline anda boleh ngantikan ipad oke nah misalkan ini adalah jarur semut ini oke jarur semut ya tapi anggap aja ini pabrik oke ini rumah atau sekitar sini adalah sekitar area pabrik sekitar sini area-area rumah perumahan sebelah kiri perumahan pabrik oke berarti kalau jarur semut berangkat ya yang A atau yang B A baik ya jualan bumbu ayam bagusnya sebelah sini oke nah terus kalau jualan seafood bagusnya gimana kenapa B pas pulang kenapa pulang lama soalnya bumbu seafood ngerti gak orang maunya kalau pas berangkat cepet makan siang cepet pulang baru dia bisa lama ngerti gak ya nah nah ini jarur semut namanya pulang dan ini berangkat katakanlah anda berada di satu area disini ya pas berangkat ya misalkan lah ya atau disini ya akan lebih enak kan oke pas pulang ya pas mau pulang terus lokasi anda ini dalam ruku-ruku terus kata bukanya disini mas aku dapet ruku mas bagus mas ini bukan bukni ini mati paham ya nah kenapa karena semut pas naik motor gini ya dia gak langsung gini gini 90 derajat kayak gitu semutnya tuh melihatnya begini 30 derajat paling maksimum 45 derajat dia lihat atau melihat ini nah kalau tidak terlihat semut orang anda ya anda harus mengakali pakai billboard paham gak dia lihat pakai billboard seperti itu ya nah billboardnya anda pasang misalkannya di sebelah sini nih atau cegat sebelah sini nih sebelah sini nih kan gitu loh ya supaya semut ini lihat sebelah sini paham gak baik nah ada berita baiknya sekarang kata-kata terlihat semut itu untuk untuk berbicara masalah faktor lokasi ya itu bisa digunakan juga dengan yang disebut namanya whatsapp googleable googleable sekarang googleable itu udah ganti jarang orang googleable ini adanya apa instagramable berbicara berbicara makanya ini loh ini bahayanya start pameran mesti berubah-ubah ya nah sekarang orang jenis jenis yang orang nyari makanan dari mana sih nah kalau saya kalau saya di suatu tempat sekarang mencari makanan saya mesti apa googleable saya buka google mesti tidak beli lewat google terus saya lihat terlaris dan terdekat berkah ayo sekarang biar-biar kita lho nah biar nanti jenis yang ini kita ngerti dia harus terlihat dimana paham gak ya nah bisa jadi nanti kemasan yang pertama diambilnya itu ya kalau produknya ditawarkan secara online yaitu disini ya iklan yang pertama terlihat yang keci berita baiknya ya di jaman diserah ini ya ini saatnya UKM melejit ya bersaing bersama dengan perusahaan besar ya terutama hanya gofood tadi itu itu berita baiknya ya jadi sepertinya kalau dikatakan manfaatnya gofood itu banyak banget buat UKM sangat banget ya banyak banget buat UKM ya kalau namanya ee makabak aja 3 juta makabak per bulan per bulan per bulan matabak jadi kalau ibaratnya wah itu si Nadiem lah ya kan dia punya pikir tanya kan saya bilang ini Nadiem yang gua ini mau usaha apa ya kira-kira bukan asularis eh boleh lihat tanya kan aku mau usaha akulinar nih oke sebentar ya cek matabak deh harga harga rata-rata matabak ini beli berapa varian rasanya apa saja dimana pengiriman tergemuk eh kenapa pengiriman tergemuk itu lokasi bukaku yang buka langsung alis biingkirnya jam berapa jarur semut pulang jarur semut pulang jarur semut belakang belakang berapa atau siang hari ketawa ngerti jadi saya dengan minta data dari si Nadiem ya saya bisa membuka matabak dan kemudian langsung laris nggak perlu saya minta-minta sama bapak saya ya jadi cukup ya bukan asularis jadi datanya Nadiem doang simpel ya nah inilah kekuatan data itu seperti itu ya oke saya lanjut ya ah kira-kira tadi nyatanya mas ya nah tadi sampai mana distribusi promosi tadi udah masanya pertama dia dulu sudah ya penyebar virus nah saya mengatakan lima ini adalah urutan yang kedua ini adalah akselerasi penyebar virus itu pada dasarnya saya ambil dari tipping point ya sampai sekarang terus terang bisnis pun juga masih nyari penyebar virus penyebar virusnya karena pasar yang saya bidik adalah semi sleeping bisa kira-kira sleeping mas ya kenapa? karena orang pasti banyak mau jualannya pihak marketplace ya masih pun bantikan harga arwah oke nah atau sosial media makanya mengedukasi orang untuk beli untuk berjualan di website itu masih berat mengedukasi kalau di luar sana sudah paham ya jadi ibaratnya website is a must ya marketplace ya itu juga iya tapi jika setang kameran bukan setelah kegi jalan panjang itu buat taktik jalan pendek aja oke ya lanjut nah penyebar virus ini yang memimpin ya yang membuat produk kita bum cepat langsung cepat didengar cepat didengar di pasaran sehingga orang mencari-cari produk kita oke makanya saya buat tiga yang menyebarkan virus itu star atau bintang dengan banyak follower atau fans ya kemudian apa komunitas yang ketiga sosial media ini bisa dikombinasikan komunitas kumpulan banyak orang dengan interest yang sama katakanlah komunitas itu setiap orang punya seribu follower atau friends ya ada seratus orang berarti seratus ribu betul? nah kalau start itu satu orang punya follower seratus ribu nah gitu kalau dipakai di mana di online backlink lah gitu ya yang nge-backlink ini trafficnya seratus ribu atau trafficnya seribu kali seratus backlink kan gitu lah tersebut pada dasarnya online sama offline tulis kalau kita dapat nalarnya pelopatan versi itu timing contohnya ya gak dan saya melakukan timing yang tepat ya pada saat apa namanya tripek itu masih nanya-nanya kenceng-kencengnya ya terus instagram ya itu juga timingnya tepat banget ya terus juga termasuk insentif-insentif ini pemberian kalkulasi insentif kepada riset-riset kita itu itu berpengaruh juga ya baik insentif itu secara material ataupun emosional emosional juga bisa kriat ya ibaratnya gini loh orang anak muda mungkin anaknya orang kaya jualin perutnya gasa ya keren misalnya buat gua tapi eh lu jadi risetnya jenana gak keren keren loh ya jadi risetnya jenana keren kan gitu ini kan sesuatu yang mengangkat image kenapa keren mau misalnya si radi juga mempromosikan ini loh kan gitu lah ya jadi risetnya juga ya misalnya gitu ya salah satu artis yang jadi risetnya yang lain polonya jadi risetnya semuanya itu contoh saja gitu ya keempatan buat versi dan seterusnya oke lanjut ya nah penggunaan tujuh formula paling spesialnya untuk proyek bintang yang jelas kan oke jadi untuk membuat bintangnya oke nah kalau temen-temen jeli banget masalah bidip pasar potensial sebetulnya ini mendalam sekali masalah bidip pasar potensial cuman karena temen-temen cuman bilang apa yang saya sering ngomong misalkan coba pikirkan makanan yang sudah lama exit di pasaran kemudian ya kemudian belum ada merek yang terkenal misalkan kalau saya nyiput sesuatu saya nyiput resource ada gak merek yang terkenal dimana yang enak banyak mas tapi yang terkenal gak saya tanya yang terkenal ada gak gak ada pasang potensial itu ada celah itu nge-branding resource belum ada yang nge-branding resource nah saya bilang namanya bisnis banyak banget kalau udah pake teori berkarah solaris oke yang potensial gue ada banget ya saya sering nyebut juga cakwe eh cakwe sudah eksis seratus tahun Yitman pun ya di filmnya pada saat kecil sudah makan cakwe yang artinya seratus tahun ada nih ya tapi pas saya nyebut cakwe ada yang terkenal gak ada pasar potensial ngerti gak nah tapi teman-teman cuman lihat itu doang padahal sebetulnya pasar potensial itu pada saya sebutkan 21 plus saya tambahin satu nya terakhir ngerti gak dan ini masing-masing kan bisa dibedah banyak produk berkualitas tapi gagal trend ya dulu pernah ada nih ya produk terus dia tapi gak sampai boom gitu kan sudah turun ada yang trend sesaat terus turun kan begitu ya dan seterusnya berhasil trend tapi gak bertahan lama lagi contohnya kayak Capucino Cinco kan gitu kan ya sekarang mungkin Milo kapal Milo gitu ya ini trend sesaat tapi apa perhatikan baik-baik nanti dia akan turun kenapa? karena jadi komoditas terus kedua tidak ada yang bener-bener serius mengharapnya mereka adalah para maaf ya tanda peti oportunis tapi tidak sampai yang negatif ke kapitalis ya ya oportunis yang biasanya cuma ATP-ATP amat itu ruplak amat itu ruplak ya nah mereka tidak menjaga kualitas juga sana buat ini kita buat ini patah itu bukan entrepreneur sebenernya ya entrepreneur itu punya daya saing yang tinggi banget misalkan gini dia pas makan ya kepal Milo apa sih yang dicek jurninya ya misalkan saya gak pernah makan kepal Milo seperti apa ya saya cuma taunya es serut doang kan dikasih Milo kasih macam-macam kan baik pas makan kita cek jurninya bagaimana kan dicek jurninya di pangkok terus serut atau dikepal kan eh serut dikepal baik terus dikasih Milo kental baik ya jadi kelihatan diatasnya terus apa-apa lagi topping-toping baik pas ada makan ada sesuatu yang ada protes kan biasanya atau gak habis atau kemanisan kemanisan baik ya terus apa lagi esnya nah itu contohnya oke contohnya itu ya cuma saat itu aja bisa jadi depreintiasi loh ya nah misalnya salju Milo ada nanti bukan kepal Milo ngerti ya paham ya ada yang buatnya 1 jam itu ya lebih lembut dan meresap contoh itu aja ngerti ya kita tuh kurang kreatif dalam hal yang tinggi padahal kan kita belajar customer jenis sebentar aja dapet nih dapet nih ngerti ya termasuk yang sering saya bilang kalau di malam ya ini apple pie kenapa apple pie kok selalu bertupnya piringan begini nah terus balik lagi pas kita mau makan apple pie biasanya apa yang dilakukan buka plastiknya yang ada bagian rekat kan ya ada 2 macam orang makan apple pie dikeluarin kan ada alasnya kan dikeluarin sealasnya terus dibakar begini betul dikeluarin plastiknya ya nah atau dikeluarin kertasnya terus dimakan plastiknya dilipet ke dalam duluan supaya gak neger ke sini ya bagiannya perekat ya gitu kan kalau ada saya perhatikan ya dari ah ini contoh dari baik ya perhatikan baik-baik gak apa kami ya saya dirikan contoh ini contoh anda lihat perhatikan baik-baik customer jenis saya kabel 7 ya nanti saya gak usah makan saya kasih contoh hati ya saya buka ini bagian perekat kan apa saya lokap saya lipat begini bener gak supaya ini gak negeri supaya ini gak negeri kalau saya makan bener-bener seperti ini jadi buat saya menemukan negeri bukan bener gak ya ini loh kalau saya makan bener-bener seperti ini ini kan kesukupan begini nanti gak ya mis ya saya lipat dua kan siapa yang melakukan seperti ini angkat tangan baik ya nah baik kemudian apa kecuali ada yang keluarkan loh ada yang mengeluarkan begini maka begini maka begini siapa yang makanya begini langsung baik oke siapa yang makanya begini kalian begini taruh disini begini oke baik ini harus di research saya yang ngerti banyakan yang mana nah kenapa saya makanya bisa keluarkan karena sering ini kan belum keluar kota nih kalau udah keluar kota ya ini ini remuk di pikirannya betul gak kenapa? karena betulnya piringan siapa yang menentukan aturan bahwa apple pie harus piringan gak ada kan? ya tapi semua apple pie jadi piringan oke ya perhatian ya baik piringan itu punya kelemahan satunya apa? isinya gak merata yang paling tinggi kurang merata jadi rasanya kan berbeda dari yang pinggir sama yang tengah coba begini baik-baik customer jenis oke oke nah pas anda mau makan begini ya ini kan merotol-merotol ya apa nah oke jadi benar-benar di bawah-bawah betul gak? ya anda makan seperti itu terus akhirnya pas terakhir habis begitu terus kita begini baik ya nah kita lihat customer jenisnya ya teman-teman ya nah dengan begini kita bisa membuat product improvement beja bentuk dirabeling dimerkin dipositioningkan dengan tepat jadi yang baru besok mas anggara ada yang buat ya sama mas anggara ini warnanya actionnya wah luar biasa action oriented itu juga ada perhatikan kenapa kok apple pie-nya make dinner bentuknya pipih udah lu terus di jorong tapi buat saya itu bukan pie itu apa ya pastel apel ya pasalnya digoreng kan dia digoreng gitu loh bukan di open dulu ya dia bagus tapi caranya dia merasakan customer jenis di jorong gitu maka ya terus bentuknya pipih gitu nah udah ya gak perlu cost tambah tambahan untuk kertasnya ini juga paham gak oke ya saya lanjut ih kalau diberdah banyak macamnya itu baru bicara masalah pasal potensial oke baik ada pertanyaan seperti gini biasanya Masih bagaimana kalau dia terlanjur jalan bersadar formulanya atau ada pertanyaan yang lain masalah pasal potensial ya baik ya lanjut ya nah maksudnya apa nih saya terlanjur jalan nih ya terus bernyagar formulanya ternyata saya salah nih misalkan salah bidik pasarnya berdarah oke hampir contoh nih misalkan ya anda salah bidik pasarnya berdarahnya gini ini contoh gak gitu ya pokoknya pasar berdarah simple atau pasar yang akan cepat berdarah itu simple diman besar supply juga gampang ngerti ya makanya kalau punya usaha Mas D aku punya usaha yang modalnya kecil gampang untungnya gede kalau ade yang kayak gini mesti cepat saturasi ngerti ya cepat berdarahnya ya sama nih import-import itu barat ngerti kan cepat berdarah apalagi mereka yang sudah jelas ada di pasaran Casio Swiss Army yang gini ya gampang ya cepat ya nah cepat begini juga cepat begini nah ini bagaimana masing nah simple kalau yang seperti gini saya akan mengacu pada regulasi bisnis atau regulasi bisnis modal materinya ya namanya produk pasangan ya ya jadi yang begini mengacu ke produk pasangan artinya apa people who buy this who buy this check research research ya cek aja di amazon ya amazon aliexpress itu dia hmm apa ya istilahnya punya pake apa anglis artifisial intelijennya tadi ya jadi dia sudah bisa langsung mengeluarkan wikmat ya pembelian ini orang beli ini biar beli ini biasanya beli ini gak berapa lama beli ini ya bukan bundle ya bundle berbeda kalau bundle itu biasanya lebih kecil nih beli ini ini gak tapi dia beli ini gak berapa lama kemudian dia beli ke tempat toko yang lain tapi bentuknya berbeda contoh begini orang yang beli jam juga membeli tas itu juga punya bidetanya ngerti ya punya analisisnya orang yang beli jam juga biasanya membeli tas misalkan tas sling bag ukuran ipad mini atau 8 inch contoh begitu ya ini contohnya teman-teman ya ini ini mereka punya ya makanya sudah ngerti begitu satu orang beli ini biasanya diiklanin itu loh kok tau ya mobil ini ya seti banget loh dan seti banget nih namanya aliexpress enggak mereka canggih banget sampai apa pas begitu kita sekurang aliexpress ya kita sudah sering search kan kita sering search itu aliexpress bisa menawarkan produk-produk yang tidak kita pernah search tapi yang menjadi interest yang berpasangan paham gak ya ngerti ya anda lihat makanya pas begitu ada di aliexpress ini scroll gak bisa sejak buat ini scroll gak bisa dan berkaren-karen ya gak itu saya lihat itu ya wah luar biasa canggih ya ya setelah itu baru diskusnya mati ya 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 nah ini kan kita baru tanyain kan outsourcing kan dia punya open source nya dari google punya analisis big data yang open source nah kita baru mau nyoba ya pakai itu lanjut ya temen-temen jadi cari produk pasangannya kenapa? karena punya database nya jadi database tadi itu jual produk bergerak itu dipakai oleh produk bergerak kalau mau anda berada begini loh mas J di depan itu adanya produk bergerak bagaimana? ya sudah genjot itu apalagi apa? produknya produk Cina ya sudah berhenti harga aja buat apa? mempunyai database secara saja berhenti harga produknya Indonesia berarti ya ini sebenernya produk penetrasi kumpulin database produk yang pasangannya paham? oke lanjut ya nah kebalikan nih ternyata yang dibilih kalau tidak berat ya anda perlu waktu untuk mengedukasi pasar gitu tuh aja ya atau kalau anda membeli pasar yang ketik duduk ibaratnya anda nanam sawit nanti ya anda butuh nyiramin anda jadi tinggal nyari sapi perahnya untuk tumpah sari simpel contohnya yuk disini ya startup digital yang membangun infrastruktur yang jelas sama ya kayak beli-beli.com aja kita merencanakan 8 tahun baru mulai untuk mulai untuk ya baru mulai untuk nah apalagi kayak bisnis nih amonisinya kurang nih ya bisa jadi 10 tahun nih kan tapi insya Allah kita tahun ini sudah mulai untuk mulai untuk ya maksud bikin personal sudah hampir tertutup udah hampir tercover lanjut ya nah terus bagaimana apa yang kita lakukan kita tumpang sari jadi kalau ada nanam sawit kehabisan amonisi tumpang sari sekitarnya paham gak tumpang sari tumpang sari tumpang sari ada nanam palawijal nanamnya panennya bukan 4 tahun tapi panennya 2 bulan seperti jagung ya kacang panjang pare ya toka 2 bulan ngerti mas saya pernah hidup tadi saya nanam ya jadi saya ngerti di tumpang sari ya seperti itu oke nah ini simpelnya seperti itu aja teman-teman ya ada pertanyaan apa disini ya silahkan masuk ulu untuk furniture sendiri yang di posisi produk yang ngangani kira-kira yang bagian apanya mas ya karena yang namanya orang beli meja kan paling sekali beli untuk berpuluh-puluh tahun gara-gara seperti itu ini bagus banget ya pertanyaan dan ini sering terjadi sama kawan-kawan produsen ya sama kawan-kawan produsen ya baik saya juga pernah ngomor sama Iqbal dan Cinta oke tentang hal ini ini ya saya bercontoh people who buy this so buy this orang yang beli furniture juga beli apa? Astonis baik contoh ya orang kalau beli lemari sesekali atau sering? sesekali kalau beli kalau beli pojot eh sekali kalau beli bangku soto eh kalau beli lampu lampu hias ya nah sekali itu anda saya beli bangku itu bisa berkali-kali ya itu bisa berkali-kali ya gak? karena buat tamu buat biasan ya rak itu ya ini kalau bisa dibilang ini kan ini yang frekuensinya paling sering yang ngebawa paham eh cakep nih eh buat di office eh buat disini eh kalau lemari cuma sekali tapi kalau yang rak eh seperti rak rak itu maksudnya rak kecil lho ya apa namanya istilahnya ya meja rak kecil lho gini kan ya contoh begitu kan nah itu bisa ditenteng bisa mudah dikirimkan apalagi kayak IKEA itu ya kayaknya diingatkan itu bisa berkali-kali eh tambahin disitu ya nah ini juga termasuk dalam kategori keinginan bukan kebutuhan nah nanti ya market yang mini ya market bonds bukan market niche lemari butuh cuma sekali ya tapi kalau yang hiasan-hiasan waduh ini bagus ini nah coba bikinkan itu hiasan-hiasan yang lain mungkin kaligrafi ya berlain kaligrafi apalagi pas bunga pas bunga baik ya tapi sih aku gak pinta gantar ya aku paca pas bunga ya oke nah ini masuk ke pasal itu satu kedua mas tapi kan betulnya juga gitu-begitu aja nah dikarenakan ya dikarenakan dari pihak si si apa namanya pengrajin itu ya dia berpikir memproduksi kan nah harusnya ini gambarnya seperti gini desainer itu itu kerjasama dengan si pengrajin atau produsen supaya ya supaya bentuk jarket digal tidak sama semuanya ngerti ya pas kita tegaran gitu loh ceritanya bagus-fagus loh serius bahan juga oke dan tapi modelnya seragam cuanya ini kayak pantai asuan ya ya nah ini yang kita gak punya apa harusnya juga dibalik para desainer itu tidak usah fokus ke produksi kenapa setiap kali ya desainer begitu fokus ke produksi itu desainernya juga ya produsinya juga berantakan kualitasnya benar-benar jaga ya pada dasarnya apalagi kalau beda ya kayak Osi masih agak mending ya Osi ini kan desainer ya tapi produsinya sekarang dipegang sama Rian ya sama suaminya ya yang otak dirinya agak sedikit dominan ya nah Osi ini kan akan dominan ya jadi baiknya luar biasa kan dia sama karyawannya wah sudah deh ah melancang gigi gak apa-apa gitu kan nah tapi kalau Rian kan ketabangan gitu kan nah ini masih mending tapi kalau mereka misalkan tidak tidak berpartner seperti itu udah mendingan berpartner di outsource gitu loh ketempat produsen yang sudah jelas-jelas kualitasnya bagus paham ya produsen produksi misalnya seperti itu nah ini harusnya berkolaborasi antara produsen desainer dan juga dengan marketer ya harusnya begitu ya nah jadi desainer kali ini yang saya kepikiran nih posinya kalau ramalan saya kemungkinan besar desainer setelahnya terdistract kalau tidak mau masuk ke sesuatu ini saya pemikiran yang simple munginkah suatu saat desain itu di upload di marketplace desainnya top desainnya top contoh begini saya misalkan sama Mas Ari membuat producer produksi yang ada di masing-masing kota ya semarang apa mana-mana atau paling tidak di beberapa intik strategi seputar ya buat producer produksi terus terus ya saya buat marketplace design aku desainmu disini gak usah mikir produksi setiap kali aku produksi kamu dapet royaltinya masak ya ayo saya tanya ini bismodenya mirip sama mana ha tispring ya bisa kan masakal masakal disember jadi nanti besok bisa jadi ya ini satu tispring dua ternyata tempores ah nanti ya tempores ya wuh sekarang itu pakein tanggi ya jadi menanggutkan yang lain sudah ada sudah dimana marketplace nya apa ya ya masaknya gini kalau tidak pake platform tidak bisa dideteksi secara peramparan kan bisa aja gini aku produksi 500 aku kata produksi 200 nanti ya kalau pake platform dia transparan ya kan nah si platform ini pun juga nanti mungkin outsource lagi produksinya depan produksi jadi semua yang produksinya sudah ada yang dapet sertifikasi ya contoh begini nanti tempat OC kan aku hanya boleh diproduksi oleh apa namanya desainer kelas kelas A sama kelas B yang kelas C kelas D gak boleh produksi minyakmu ya kalau iya nanti kalau tak betul contohnya begitu ya gak boleh pake nama OC ya jadi yang boleh pake produksi ramadi hanya produsen yang tertunjuk contoh begitu nanti bisa dan sekarang sudah keluar namanya XX ini co-branding ini X itu itu X ini ya nah nanti kan bisa keluar yang seperti itu ya misalkan prosi ramadi atau gadisa X respiro gadisa diproduksi di respiro gitu loh itu contoh loh ya kan nah nanti respiro ini kan akan mengeluarkan masuk ke tempat guru nih masa ini akan masuk ke tempat guru yang namanya pirotex selanjutnya kemana ke bahan ya jadi nanti prosi apa-apa gadisa X pirotex serupa dengan nah yang sekarang kalau ada tau namanya likra ya cortex kalau sepatu sama sekarang bahan itu misalkan bahan di brand bahan di brand bahkan menguasai ya masa ini bahkan bilang cortex itu menguasai 70% market outdoor sepatu outdoor ya produk outdoor produk ya 70% sepatu outdoor kira-kira itu nilainya berapa mas kira-kira bisnis outdoor itu kalau tidak salah ada data masih saya nggak update data di European Outer Exhibition itu kurang lebih turn overnya sekitar 4 billion dolar per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan seluruh dunia ya ya maksudkan temen-temen soalnya apa Anda tahu nggak itu berapa fomsetnya sebulan fomsetnya 100 miliar sebulan sebulan 40 miliar 45 miliar sebulan sebulan untuk membuat collection itu kan mahal iya 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 itu rata-rata sekitar 20 30 ribu us desainnya doang desainnya doang 30 ribu us nah itu kan yang mereka lakukan sekarang di sana mereka buka booth cukup besar di di European Outer bergerak selatan gitu mepet dengan Switzerland di situ brand-brand baru itu larinya ke situ dan larinya seperti yang masih dibilangkan di Royalty dia nggak perlu bayar 30 ribu itu nggak perlu bayar nah nantinya bayarnya Royalty dia produksi berapa nah dia bayarnya cuman nggak ada belum ada platformnya tapi itu sudah mulai udah dari 10 tahun yang lalu pada platformnya itu di Indonesia yang terutama untuk mencet yang produksi Indonesia wah gara-gara gitu ya kan ini cara men-deserve nanti fashion China masuk ke Indonesia itu baru kan bicara fashion nanti belum belum craft good fashion craft ya ya insya Allah ya nanti kita buat ya teman-teman atau yang punya ide boleh nah saya mau siap untuk sharing sama kawan-kawan ya tapi untuk kepentingan Indonesia pasal mata suksesnya bener ya makasih Masari oke oke saya lanjut kan teman-teman ya nah kenapa harus urutan ya ini saya ambil contoh nih ya teman-teman kalau tidak urutan jika satu dilewati tidak ada pasar potensi yang ada research dulu pasarnya tau-tau langsung menciptakan produk kangen nih oke nah tapi target pasarnya belum tentu ada ya kan produknya sudah nangen nih ini yang paling sering kejadian itu itu orang datang ke tempat saya terus gini nih bawa kemasan bawa produk ini terus gini mas Jin menurut aku gimana? yang menurut mas Jin produknya gimana? ya ya itu yang paling sering jadi gitu ya nah setelah ini produknya maksudnya gimana tuh apanya? iya aku mau menurut mas Jin produknya gimana? ini kemasanmu gimana atau produknya gimana? saya tanya begitu ya produk apa kemasan? kalau produk aku tidak tahu sebelum aku mencoba yang tahu kalau yang tahu target pasarmu dan aku belum target pasarmu misalnya dia bawa pie susur kepada saya saya gak susah susu gak susah susu keju gak susah keju saya bukan target pasarmu ngerti ya teman-teman dan ini yang terjadi seperti ini datang-datang sudah bawa kemasan ini gak bener yang kedua jika dua dilewati ya itu potensi itu kodenya kurang dua dilewati yang paling sering dua dilewati langsung lari ke nah kelima 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 iya apa? great food reseller ya ini kejadian sama sama Dian juga ya Dianna ya kan pas awalnya begitu ya sampai Dianna melakukan ulang uji ngarni jadi wawancaranya simbolnya begini waktu kan 2015 akhir ya November ya saya bilang oke deh aku mentoring kamu tapi aku tidak data nah terus data yang saya lihat apa? oke repeat ordernya ternyata ada repeat order tapi lipat reseller waktu itu mas ya nah repeat order via reseller itu bukanlah data repeat order ini yang temen-temen harus tahu repeat order yang seungguhnya adalah repeat order langsung ke end-usernya maksudnya apa? reseller repeat order belum butuh menjual sama orang yang sama yang seringkali kita dapat data gelap kalau dapat reseller ngerti ya makanya ini kenapa kalau saya incis menggunakan platform distribusi kerakyatan itu itu nanti untuk memproteksi produsen dari data gelap tersebut supaya nanti si reseller ini menjualkan anda tetap dapat datanya ya tinggal nanti kalau anda nakal ya itu tanggung jawab orang anda sendiri ya kan tapi kalau anda nanti seadanya reseller nanti ini tidak menjadi reseller lagi ya datanya anda masih bisa miliki gak hilang data itu ya ini yang kita mau buat ini ya nah jadi dia ngasihkan cerita waktu itu saya tanya di kamu cek kepada repeat ordernya oke udah kontek-kontek ternyata katanya enggak belum pada repeat karena belum habis ya gak begitu kan terus saya tanya belum habis emang harusnya habisnya berapa bulan kalau dipakai rutin 3 bulan wah kelamaan itu monitor kecilin kemasannya menjadi kemasan 1 bulanan karena kalau kalau skincare kan bilang 1 minggu belum terasa mungkin ya baru 1 bulan terasa 1 bulanan ya dikecilin kemasannya di ujian renin lagi ya begitu monitornya tinggi baru di lonceng dan itu dia melakukan ujian renin pulang setahun ya ujian renin top tapi 2017 begitu ujian reninnya tolos efek baru-baru ya boom sekarang lanjut ya nah jika 3 dan 4 dilewati ya produk bagus tapi enggak diketahui oleh orang baik ya yang sama gitu loh gelutnya terlalu organik misalkan gitu loh weh makan di tempat sana enak meskipun tempatnya jorong atau tempatnya enggak 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 strategis nyelepit mereknya enggak jelas mereknya apa butini kenapa namanya butini yang jualan ya masjito oh namanya cijito ya enggak nah paling baik kalau itu kalau pakai namanya jaya semuanya wah jaya mana jaya perseguisi atau jaya pemberselatai jaya pemberselatai kegunaan yang lain kan ya sama semuanya kan jadi semuanya ya nanti ambil contoh nih ya temen-temen ini yang menempati 3 sama 4 ya dia datang ke tempat seminar saya lupa ya sebenarnya mana ya mungkin yang terakhir tuh ya Iruna ya ya dengan Iruna projuan dengan Iruna dia datang nih ngasih saya nih sampel pemasan seperti gini nih saya makan wah ini enggak nih ini yang unis cuman kurang dikit nih terlalu manis kalau terlalu manis nanti akan beripiknya kurang cepet enak cepet kering di dalam manis enggak enak lah disini ya nah coba manisnya kurang dikit kurang saya coba ya pecinta kuliner Nusantara ya kalau kuliner Nusantara Insya Allah saya ngerti lah 1 per 4 enak 1 per 8 enak 1 per 12 enak saya insya Allah ngerti ya bisa di sini udah selesai terus saya bilang ini ini produkmu bagus udah insya Allah masanya adalah kemasan muwele kedua kegedean orang beli segini harganya berapa di atas 50 ribu 60 ribu maksudnya mahal nih aman kan aman kan nah saya bilang gini kecilin kemasannya kemasannya supaya barrier to entry nya kecil ya artinya apa hambatan untuk membelinya untuk mencoba pada saat awal ya ini kecil ingin selalu rumusnya small package for trial customer big package for loyal customer kemasan kecil untuk uji uji coba atau untuk orang mencoba membeli mengicipi ya kemasan besar untuk orang yang sudah loyal maaf ya nah terus dibuatlah sama dia kemasan apa ya 60 gram atau berapa gram saya lupa akhirnya 26 ribu 400 ya sekarang lagi promo di konspirasi snack di konspirasi snack.com ya nah terus dia kemas ya dikemas raca kacang itu jadi raca kacang saya bilang sama dia kamu raca kacang susah dia kamu untuk di datang terlalu generik terus dia buat akhirnya sisi raca dan simpelnya sisi raca ya kemasannya cakepi bukan ras maris ya apalagi dibantu endorse ya oke lanjut ya nah terus dia lanjut menggunakan distributor area atau presenter ini juga iya ini distributor area itu ngarisinya gampang ya ini nih warnanya dari sini ya adi yang punya kebab kebut secara produksinya sudah oke lah saya bilang namanya tebal quality buat saya saya susah akan mengatakan enak ya kalau saya bilang kebab enak itu jangan terlalu tebal ya jangan terlalu tebal kulitnya kecuali kulitnya memang enak paling sekaran kalau terlalu tebal tebal gitu saya akan merasakan menikmati dalamnya isinya ya ini boleh boleh saya ngomong gitu oke lanjut ya nah waktu itu saya beras sama abdi simpel begini saya tanya kamu udah usah berapa lama 3 tahun waktu itu ya kamu bilang 3 tahun waktu itu masih sesuatu berbulan saya bilang gini wah 3 tahun dengan produk yang menurut aku sudah cukup mengenai ini ya ini mesti ada yang gak beres ya kemungkinan besarnya disalah distribusi terus saya langsung lakukan sama dia kan kamu pakai distributor area iya mas ibu wah teritorinya gak dikunci ya iya paketnya berapa sebulan maksudnya 10 juta berapa ya sebulan ya sebulan ya ya 10 juta wah enak kamu ya belum saatnya kamu pakai distributor area ya kamu distributor area biasanya tidak mau mempromosikan distributor area itu ciri khas dari conventional distribution oke area teritori kunci ya seharian distributor area itu mempromosikan aja distributor area konsepnya kaya stop disk ya paham ya nah kecuali kita targetin dia ya kita push dia bisa juga jarang jadi temen-temen ini yang mengerti kamu distributor sih saya bercotoh gila saya pada disini yang menjual kotor pakai distributor area katanya oke baik nah apakah anda memberikan target setiap tahun atau perbulan ada pertanyaannya pada saat mau membuka suatu area apakah anda minta storan dari dia berapa titik anda menjual nah ya harusnya yang bener bisa di distributor area ya ini kalau yang saya dilulangkan saya mau menyebut satu area nih ya saya kirimkan orang nih untuk mapping duluan atau distributor area harus melaporkan ke saya ada beberapa titik distribusi ya yang akan kamu penuhi misalnya gini akademi produknya kan untuk baby ya oke titik distribusinya apa aja hypermark hypermarket oke terus baby soft terus stationery stationery masuk gak gak masuk gak masuk udah atau middle mark seperti kayak yogyak gak masuk juga gak masuk berarti cuma dua baik nah dua ini pertanyaannya ada berapa banyak di satu kota suruh mapping di bedbang suruh netor ada sekian titik store oke berarti lebar store berapa nanti ini untuk forecast untuk membuat perencarakan penyimpanan stok awal dan stok-stok berikutnya nanti untuk menghitung kapasitas produksi juga supaya kita gak hati kelingkungan paham ya ini nanti kita juga boleh mengenakan penalti sama dia kalau begitu kita datang misalkan produk umpulannya adalah akademi yang kariernya baby karier genungan bayi nah itu harus ada di setiap toko baby di kota tersebut saya datang proses indah adekademi yang karier genungan depan gak ada kita punya perjanjian misalkan availabilitynya tingkatnya adalah 90% misalkan ada 100 titik berarti ada 10 titik yang diizinkan tidak ada contohnya begitu tapi biasanya availability 99,99% artinya setiap 10 ribu satu baru gak serius teman-teman apalagi kalau ada di industri yang namanya industri makanan atau consumer good itu gak bisa ada 1 titik aja ada kenapa-kenapa ada kayak rezeknya mas hari itu sama kenapa-kenapa anda distribusiin wits sama di deliver 1 titik gak ada kenapa-kenapa 1 titik distribusi tidak ada kosong menjadi selah untuk masuk gak dikasih selah sama mereka anda ramah itu gak ya paham ya teman-teman ya nah makanya distributor area ini seringkali menjadi penghabar pada saat awal nah saran saya mendingan reseller non-territory ya gak pake teritori duluan dibebaskan teritorinya untuk nanti kita mapping pengiriman tegung dimana baru dibuka distributor di situ paham ya di distributor di nanti yang kita masuk itu seder untuk stockist-nya oke lanjut ya bahaya menggunakan reseller atau formula kelima nih ya sebelum lolos uji yang ening ya apa itu ya ada tau gak ya bahaya menggunakan reseller nih ya atau formula kelima D sama dengan P tapi sebelum lolos uji yang ening ya tadi itu kita gak bisa ngukur angka di top biaya semuanya dari ya dari siapa dari end user atau ya atau dari oke jadi nanti begini nih penjualan naik ya karena penjualan naik anda genjur produksi betul gak hire orang lagi beli mesin lagi betul ternyata angka ini adalah angka jago jualannya anda dan tim anda berarti bukan angka repeat order ya ibaratnya kalau ini lead digalikan conversion rate oke gede hasilnya tapi ini belum dihasilkan customer bukan customer ya karena ini masih yang disebut namanya buyer paham gak harusnya dikalikan pretension rate ya pretension rate baru disebut namanya customer ya ini sebetulnya kekurangannya di tempat 5 piece ada satu itu pretension yang belum dimaksudkan sampai disini paham gak ha paham oh iya enggak ya paham ya baik lanjut ya jadi omset yang besar jangan nanti anda langsung produksi ya tambah produksi lagi tambah produksi lagi belum tentu ya kalau anda gak bisa membaca angka repeat ordernya atau angka handlingnya ya jadi omset yang besar bukan cerminan produk anda mungkin keahlian atau kecanggihan si penjual atau armarnya penjual anda ya bisa jadi satu orang ketipu dua orang ketipu tiga orang ketipu dia dihimpul pasang lagi dihimpul sana lagi dihimpul sana lagi eh mas ini yang dihimpul sudah habis ya sudah produksi turun bukan produksi dan permintaan turun ya produksi sudah terlanjur air banyak orang ya stopnya apalagi dia dihimpul stop ya stopnya mati terus bagian kalau kita bukan haklun kita ngambil ya kan kita kadang-kadang gini nih ada kadang-kadang teman-teman itu yang ngambil karyawan itu bukan karena masalah mau umpel kejakan mereka karena masalah keserakahan nih wah ini kalau aku seandainya bisa produksi sendiri ya lo bisa mengangkos lagi nih daripada aku mahkul kan kita pikirnya seperti itu wah bukan karena untuk mempekerjakan orang ya